Sudur kedepaan ke belakang, pekerjaan ini. Pekerjaan ini berarti ini sudah 2 minggu ya, 1 minggu ya. 2 minggu ya. 2 minggu ya. Pekerjaan itu kemarin beberapa hari ya? Bitar dulu ya. Cukup lampu, seimbangkah. Air nanti ya, mengalirnya kan datang ke utara. Duh, yang itu dong ya? Itu sampai sana-sana kok. Saya pas bakar coba. Itu tau. Ya, sekitar 10. Sekitar 70. Untuk tanah ambles ya, ini ya. Ini di 2020. Kemarin pas waktu, apa namanya. Musim hujan juga. Ini sudah ambles. Dengan keamblesan itu sekitar 2 m. 2 m dengan panjang itu sekitar 70 m. Waktu itu kita sudah merapat ke kantor BDWS di November. Di pertengahan tanggal kemarin sudah dikerjakan dan pakai alat berat dan armada. Ada 2 armada untuk tanah yang ambles ini kemarin diambilkan tanah sepanjang tanggul kali ini. Ya, sekitar dengan menggunakan 2 armada. Ini juga pengerjaan kemarin hampir 2 minggu. Akan tetapi, pengerjaan belum selesai itu sudah. Aduh, ini kalau sampai jebel, Dukuh Pragyi, semua full kena. Dukuh Pragyi, terus ini bisa kena imbasnya dari desa Makarjo, Bumi Arjo. Turitempel, turitempel juga kena imbasnya semua. Itu langsung, maksudnya air langsung kelari, langsung ke sana ini. Banyak sekali, sawah-sawah warga pasti banyak yang ngerendam. Tapi khusus yang paling parah, otomatis Dukuh Pragyi, langsung kena imbasnya. Ini berarti selanjutnya. Ya, harapannya warga terutama kemarin, rata-rata yang Dukuh Pragyi nih, khawatir. Karena khawatir banget, karena kejadian-kejadian. Sebelumnya ini daerah seni sering, ini ke Kalijepol. Untuk yang ini, harapannya segera ditutup. Ini kemarin sudah mengkhawatirkan, ini sudah ditutup, tapi ternyata baru beberapa... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Terima kasih.